Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Youtube, ketemu lagi dengan saya Nuraini Suwarto, happy cooking Untuk hari ini saya ingin berbagi resep yaitu Tumis daun singkong campur ikan teri Ini rasanya enak banget dan membuatnya sangat mudah Cocok juga buat ide menu sehari-hari Untuk bagaimana cara membuatnya, simak terus ya videonya Untuk step yang pertama ini saya sudah siapkan air mendidih secukupnya Lalu saya masukkan daun singkong yang sudah dicuci bersih Dan juga ini dipilih yang muda-muda ya Ini saya menggunakan daun singkongnya satu ikat Kemudian diaduk supaya terendam merata Lalu saya tambahkan dengan sedikit garam Dan ini hasilnya setelah direbus beberapa saat Ini daun singkongnya sudah empuk dan juga matang Kemudian angkat dan tiriskan Untuk bahan-bahan bumbunya saya menggunakan bawang marah 4 siung Bawang putih 3 siung Terasi kemasan 1 bungkus Cabai kecil ini sesuai selera ya teman-teman Cabai besarnya 1 buah Serai 1 batang dan daun salam 2 lembar Garam 1.4 sendok teh Penyedap 1.4 sendok teh Gula setengah sendok makan Ikan terimedan ini saya menggunakan secukupnya ya teman-teman Untuk banyak sedikitnya sesuai selera Dan juga ada air saya memakai sedikit Itu saja bahan-bahan yang digunakan Untuk step yang pertama iris, tipis, bawang putih, dan bawang merah Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung channel saya Yang belum subscribe, subscribe ya Karena subscribe itu gratis Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya Agar setiap upload video ada notifikasinya Terima kasih Kemudian potong kecil-kecil cabai rawit dan juga cabai besarnya Ini untuk pemakaian cabainya sesuai selera ya teman-teman Mau banyak atau sedikitnya Boleh juga ya ini bawang putih, bawang merah Kemudian cabainya ini ditumbuk halus Tapi ini saya dipotong-potong saja Setelah daun singkongnya direndam di air dingin Kemudian saya peras dan potong Ini saya potong kecil-kecil biar tidak terlalu besar Kemudian sisihkan Untuk step yang selanjutnya Ini saya sudah siapkan minyak panas secukupnya Kemudian goreng ikan terimedan Ini saya menggorengnya dengan menggunakan api sedang Setelah ikan terimatang Kemudian angkat dan tiriskan Untuk step yang selanjutnya Goreng bawang putih dan bawang merah sampai layu Setelah bawang putih dan bawang merahnya layu Saya masukkan cabai, terasi, daun salam dan serai satu batang Ini sudah layu ya bumbunya Kemudian saya masukkan gula, garam, penyedap dan sedikit air Tumis bumbu sampai benar-benar matang Setelah bumbu sampai benar-benar matang Kemudian saya masukkan daun singkong yang sudah dipotong kecil-kecil tadi Kemudian aduk supaya bumbu dan daun singkong tercampur rata Ini setelah tercampur rata Ini setelah tercampur rata bumbu dan juga daun singkongnya Saya masukkan ikan teri yang sudah digoreng tadi Dan aduk sampai semua bahan tercampur rata Jangan lupa untuk dites rasa ya teman-teman Karena semua orang itu mempunyai selera dan rasa yang berbeda-beda Setelah matang, kemudian angkat dan sajikan Dan ini hasilnya ya teman-teman Tumis daun singkong campur ikan tri Membuatnya sangat mudah sekali ya Bahan-bahannya mudah didapat juga Ini rasanya enak, kurih Cocok juga buat ide menu sehari-hari Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video saya sampai akhir Selamat mencoba dan terima kasih Bye